Shalom saudara-saudara ku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, semua seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan dalam buku Membina Keluarga Sehat. Putusan Sodaya bagian yang ketiga, menjangkau manusia dimanapun mereka berada, apapun kedudukan atau keadaan mereka, dan menolong mereka dengan segala cara yang memungkinkan, inilah pelayanan yang sejati. Dengan usaha demikian, engkau akan memenangkan hati mereka dan membukakan jalan menuju jiwa-jiwa yang sedang binasa itu. Dalam segala pekerjaanmu, ingatlah bahwa engkau terikat dengan Tuhan sebagai bagian dari rencana penembusan yang besar itu. Kasih Tuhan melalui arus yang menyembuhkan dan menghidupkan itu harus mengalir melalui kehidupanmu. Sementara engkau berusaha menarik orang-orang lain ke dalam lingkaran kasihnya, biarlah kemurnian bahasamu, ketulusan pelayananmu, kegembiraan sikapmu, itu semua menyaksikan kuasa anugerahnya. Perkenalkanlah dia kepada dunia dengan cara yang murni dan benar, agar manusia dapat memandang keelokan wajahnya. Sedikit gunanya mencoba mengubah orang lain dengan menyerang apa yang kita anggap salah. Usaha seperti itu lebih banyak menghasilkan kerugian daripada kebaikan. Dalam percakapannya dengan wanita Samaria, gantinya meremehkan sumur Yaakub itu, Yesus mengumumkakan sesuatu yang lebih baik. Jawab Yesus kepadanya, Inilah gambaran tentang cara bagaimana kita bekerja. Kita harus menawarkan kepada orang-orang sesuatu yang lebih baik daripada yang mereka miliki, termasuk damai Tuhan yang melampaui segala hikmat. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!